Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web 2. Pembelajaran kali ini masih melanjutkan tentang pengembangan program CRUDS bagian 4, yaitu tentang kontrol login dan logout. Tentu dalam pembelajaran ini kita masih menggunakan proyek yang sebelumnya sudah dilakukan, artinya pembelajaran ini berseri. Oke, untuk skema pengembangan program dalam rangka belajar, dari proyek sebelumnya, yang terakhir kita sudah mengembangkan fasilitas pencarian multivalue dari proyek tersebut, kemudian kita kembangkan lagi, kita buat kontrol login yang dibuat dalam file terpisah, yang nantinya akan dipanggil ke halaman-halaman lainnya yang akan dipatasi aksesnya jika kondisinya tidak login. Artinya, ketika nanti halaman itu dikunjungi dan posisinya tidak login, akan dialihkan ke halaman yang lainnya. Jika sebuah halaman yang memanggil file kontrol login yang kita buat di sini tadi, statusnya tidak login, maka halaman tersebut akan dialihkan ke halaman form login. Tadi halaman lainnya adalah halaman form login ini, nanti juga harus kita buat. Nah, form login ini akan memberikan antarmuka login kepada pengguna yang aksinya diarahkan ke halaman aksi login. Karena ini memerlukan suatu aksi login, maka yang dimasukkan dengan halaman antarmuka di sini merupakan sebuah form login. Nah, form login tersebut aksinya diarahkan ke aksi login ini. Nah, aksi login nanti akan memverifikasi data pengguna, bukan penggunaan ini ya, data pengguna yang di input melalui form login di sini ya. Jika data pengguna sesuai dengan yang ada di database, artinya kita juga harus membuat database-nya dulu, maka akan dibuatkan sesi login beserta sesi data lainnya yang diperlukan. Misalnya, kita ingin menampilkan data pengguna, nama pengguna lah, nama penggunanya, kalau kita ingin tampilkan ya, kita juga bisa membuatkan sesi nama penggunanya tersebut ya. Soal session, saya kira teman-teman sudah mempelajari sebelumnya ya, jadi kita tidak membahasnya secara khusus di sini. Kemudian ya, setelah membuat sesi ya, biasanya yang diperlukan adalah tombol lockout ya, atau destroy session ya. Jadi kalau sebelumnya kita membuat sesi login ya, maka ketika user tersebut ingin lockout ya, kita juga harus memfasilitasi ya dengan tombol lockout ini. Nah, nanti kita tambahkan ya ke file-file atau halaman-halaman yang dibatasi aksesnya dengan verifikasi login ya. Jadi nanti halaman-halaman lainnya yang memiliki verifikasi login ya, itu akan kita batasi. Atau nanti, kalau memang halaman tersebut misalnya punya halaman utama ya, atau landing page ya, maka halaman utamanya tersebut ya, setidaknya diberikan akses tombol lockout ini ya. Kalau mau diberikan setiap halaman, bagus juga sih ya. Tapi kalau mau diletakkan di bagian landing page-nya ya, tidak apa-apa ya. Nah, tombol lockout nanti diarahkan ke halaman aksi lockout ya. Nanti ini filter sendiri saja ya. Dalam aksi lockout ini, sesi akan didestroy ya, kemudian dikembalikan ke halaman index ya. Nah, karena halaman index ya, tentu kita anggap ya di sini halaman index-nya adalah landing page-nya ya, dibatasi dengan status login ya, maka halaman index ini nanti akan melemparkan halamannya ke halaman form login ya, seperti yang di sini ya. Jadi ini sebenarnya menjalankan fungsi yang ada di sini ya. Tapi di sini penjelasan mengenai lockout-nya. Nah, kemudian ya yang perlu kita siapkan ya sebelum coding, yaitu kita buat struktur tabel usernya ya. Kita buat, misalnya di sini ya nama tabelnya adalah user priadi ya, kemudian kolom pertama bernama id ya, bertipe int11 ya, not null dan autoincrement saja. Ini nanti mengidentifikasi, data-data baru akan selalu memiliki id unik ya. Kemudian ada username ya, nanti kita gunakan untuk verifikasi login ya. Ini kita sederhanakan saja ya, misalnya varchar50 ya, kemudian passwordnya varchar50 juga. Nah, karena username itu kan biasanya tidak menggunakan spasi ya, kali ini, maka kita buatkan kolom, ini ya, kolom tambahan yaitu real name, nama hasilnya itu siapa ya. Kemudian, id-nya ini kita jadikan sebagai primary ya, biar nanti masing-masing data akan memiliki id yang unik ya. Untuk lainnya ini, collate engine autoincrementnya, kita tetapkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk tampilan visual database-nya, dalam hd-sql nanti kurang lebih seperti ini ya, strukturnya ya, id, username, password, real name ya. Settingannya seperti ini ya, untuk indexnya bisa dilihat di sini ya. Ini primary key, dan ini yang kita jadikan primary key adalah id-nya. Kode create-nya bisa diakses di sini ya sebenarnya ya. Tadi saya tunjukkan di sini ya, tidak saya demonstrasikan lagi bagaimana cara membuat tabelnya, karena di materi sebelumnya itu sudah kita bahas ya. Nah, nanti kurang lebih ya, dari kode ini ya, nanti teman-teman bisa ya, membuat tabel seperti ini ya, dengan menjalankannya di permintaan ini ya. Atau teman-teman bisa membuatnya secara visual ya, dengan cara klik kanan, kemudian buat baru tabel seperti ini ya. Oke, untuk struktur tabelnya nanti kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke kode kontrol login ya, yaitu sebuah file yang nanti bisa di-include ya, atau bisa dimuat oleh halaman-halaman yang lainnya, yang akan diperlakukan kontrol login ya. Oke, ini kita copy paste dulu ya, dan nanti kita bahas ya, sambil kita demonstrasikan ya. Oke, ini kita copy ya, kemudian kita masuk ke proyek kita ya. Karena ini kita akan melakukan demonstrasi, dari pengembangan proyek sebelumnya ya, maka kita copy ya, dari proyek sebelumnya. Misalnya, ini dari demo sebelumnya ya, kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Nah, oke, salah pastanya ya, harusnya tidak ada di dalam folder ya. jadi pastikan kita pastanya nanti di luar folder. Oke, kita ulang, kita copy, nah, kita pastanya di sini, sehingga nanti dia akan membentuk file copy di sini. Kemudian kita rename, karena ini merupakan pengembangan proyek, pada tahap yang keempat ya. Cerudest-nya kita ubah namanya menjadi empat ya, dan kali ini kita akan memberikan kontrol login, sehingga di sini kita beri nama, CLDS demo login ya. Oke, dari file-file yang dibuka sebelumnya, mungkin kita tutup semua dulu ya, biar terlihat lebih sederhana ya. karena kali ini kita akan membuat sebuah aksi login ya, maka nanti, file-file yang terkait dengan pengelolaan login ya, kita kasih nama login ya. Oke, misalnya yang pertama kita kasih nama login, kontrol, kemudian nama masing-masing ya, ekstensinya jangan lupa, PHP ya. Untuk kodenya nanti kurang lebih, seperti ini ya, oke, tadi karena kita sudah mengopi yang lainnya, ketika dipaste ya, dia maksudnya yang ini ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya, untuk nanti kalau apa, footer dari dokumen saya, ikut terkopi ya, nanti dihapus saja. Nah, di sini ada hal yang apa, kalau ada yang kurang lengkap ya, kopinya, nanti kita lengkapi, ini tag penutup PHP, dan ini tag pembuka PHP. Kemudian untuk mengelola session ya, kita harus menjalankan session start, seperti ini. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan, ketika kita ingin mengontrol, halaman-halaman lainnya, yang tidak login statusnya ya, yaitu kita bisa menggunakan, sesi login ini ya, jadi kalau kita cek di sini ya, status loginnya, tidak sama dengan login ya, maka halamannya, akan kita alihkan ya, menggunakan header, location, kemudian, arah alihannya ya, atau halaman yang diarahkan ya, yaitu misalnya kita nanti akan mengarahkan ke halaman login form priyadi ini. Jadi nanti kalau halaman yang memuat halaman ini ya, dan dikunjungi ya, dan posisinya atau statusnya tidak login, maka halaman tersebut akan mengalihkan ya, ke halaman login form priyadi ini ya. Nah, karena halaman-halaman yang tidak login, akan dialihkan ke halaman ini ya, maka berikutnya, kita akan membuat login form nama masing-masing ini ya. Oke, misalnya di sini ya, login, kemudian form, kemudian nama masing-masing ya. Untuk kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya, ini cara memanggilnya ya, tapi kali ini kita jalankan, atau kita masukkan dulu, kode untuk login formnya ini dulu ya. Oke, biar teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Saya sarankan teman-teman, di visual studio code-nya ya, di install, ini ya, Intellivents ya, PHP Intellivents ini ya, sehingga nanti, kodenya bisa di format menjadi lebih rapi seperti ini ya. Kalau mau menginstall Intellivents ya, nanti teman-teman bisa masuk sini ya, kemudian cari aja ya, di sini, PHP Intellivents ya, Nah, nanti kurang lebih, nah yang ini ya, in, harusnya yang ter, kalau ini tidak terkoneksi internet ya, kalau terkoneksi internet nanti akan muncul ya, nanti akan muncul PHP Intellivents ya, tapi ini teman saya sudah terinstall ya, sehingga nanti, PHP Intelliventsnya bisa digunakan ya. Oke, kita kembali ke sini ya, ke proyek explorer kita ya, nah di sini, merupakan format HTML biasa ya, teman-teman nanti bisa buat, format HTML biasa sendiri, atau bisa menggunakan, ini ya, form yang sudah saya, kode form yang sudah saya, ini ya, sudah saya berikan ya, nanti kurang lebih, formnya sederhana ya, ini judulnya, kemudian, ini, ini ya, header awalnya ya, nanti, akan kita perlihatkan, akan kita perlihatkan hasilnya ya, ini header awalnya ya, masukkan username dan password ya, kemudian actionnya, nanti akan kita arahkan ke login aksi, kemudian, nama masing-masing ya, dengan metode post ya, kemudian di sini, inputannya, itu yang pertama bertipu text ya, namanya adalah username ya, dengan ID-nya adalah username juga, ingat labelnya di sini, berdasarkan ID di sini ya, kemudian berikutnya untuk password ya, type-nya password ya, dan namenya juga password ya, sehingga nanti ketika input, tidak ditampilkan karakternya, ID-nya juga password ya, yang terakhir di sini adalah input submit ya, sehingga nanti, ketika sudah mengisi username dan password, bisa klik submit, untuk login ini ya, nanti keterangannya ada di sini, yaitu login ya, oke berikutnya ya, yang sudah kita lewati tadi ya, yaitu membuat kontrol login ya, misalnya sekarang di halaman, indeks PHP ya, oke ini kita masukkan ya, ke halaman indeks ya, karena kemarin ya, ketika kita masuk ke ini ya, folder proyek kita ya, file yang pertama kali dijalankan adalah, indeks PHP, nah karena, untuk kontrol login itu, akan dieksekusi pertama kali ya, akan diperiksa pertama kali, sebelum dia mengeksekusi lainnya, maka sebisa mungkin ya, ini kita letakkan di, yang paling atas ya, sebelum mengeksekusi, kode PHP yang lainnya, karena kode PHP yang lainnya, itu tidak perlu dieksekusi, kalau memang di sini, verifikasi loginnya sudah tidak sesuai ya, karena kalau tidak sesuai kan, kita nanti akan diarahkan, ke login form ini ya, dan tidak bisa mengakses halaman indeks ini, nanti kita coba ya, kita aktifkan, dan tidak kita aktifkan halaman ini ya, mungkin sampai di sini, bisa kita demonstrasikan, bisa kita jalankan dulu programnya ya, dan kita lihat dulu hasilnya ya, oke, kita bekerja di sini ya, yang keempat ya, nah yang keempat ini sebelum saya klik ya, mungkin saya bahas dulu ya, bahwa nanti, semestinya halaman kan masuk ke sini, tapi dengan kontrol login, dan di sini, status loginnya kan, belum ada sama sekali ya, maka, di sini pun nantinya, dia tidak bisa mengunjungi, di sini ya, yang dimuinya, tidak bisa mengunjungi halaman indeks BHP, ini kita coba ya, nah di sini, kalau sebelumnya, dia langsung mengarah halaman indeks BHP, kali ini kita akan langsung diarahkan, ke login form Priadi, karena halaman indeks BHP-nya, itu sudah kita tambahkan, login kontrol, atau kontrol login ya, dimana dia mengecek ya, jika sesi status loginnya, tidak sama dengan login, maka dia akan diarahkan, ke halaman login form Priadi ini, yang ini ya, tadi halaman yang ditampilkan, dari login formnya, kurang lebih seperti ini ya, username, password, dan ini loginnya, nah, karena aksi loginnya, belum kita buat ya, ketika di klik, ini juga akan tampil not found ya, oleh karena itu, berikutnya kita buat, aksi loginnya, login aksi ya, oke, untuk login aksinya, kita mengelola, inputan dari sebuah form ya, jadi ini kodenya memang agak panjang ya, oke, perlu diperhatikan ya, di sini, nama filenya harus bernama login aksi, kemudian nama masing-masing ya, kita tambahkan ya, di sini, login aksi ya, kemudian, nama saya, titik, php, nah, sampai di sini, kita sudah masukkan kode kita ya, nah, login aksi tadi ya, sorry, login aksi yang kita buat ini ya, yang pertama, karena kita akan berinteraksi dengan database ya, sama dengan program-program sebelumnya, dalam proyek CR-ODS ini, kita panggil dulu, koneksi msqli ya, karena nanti kita akan menggunakan, ini, msqli ini ya, msqli query ini ya, yang sudah kita buat di, file koneksi, nanti hal-hal yang belum rapi, teman-teman bisa dirapikan ya, ini kayak nyambung string ini, idealnya ini, dijadikan satu baris saja ya, atau sebenarnya ya, nggak apa-apa sih, dibiarkan seperti itu, tapi kaitannya dengan, kerapian tulisan ya, kerapian kode ya, maka itu sebaiknya dirapikan ya, oke, apalagi, bagus lagi ya, kalau kita jalankan, intelligence formatting ya, nah, teman-teman, kalau mau mengingat lagi ya, untuk koneksi ya, disini kita membuat, variable koneksi disini ya, yang kita arahkan ke, database, demo web 2, 20232 ya, kita kembali ke, login aksi tadi ya, nanti koneksinya kita panggil disini ya, yang dilakukan disini ya, tadi kita panggil, koneksi msqli ya, kemudian kita tangkap postnya, dari form ini ya, yaitu kita tangkap post dari, username, dan kita tangkap post dari, password ini, setelah kita tangkap ya, kemudian kita susun, query-nya ya, query-nya nanti kurang lebih seperti ini ya, untuk periksa, usernya, apakah ada di database, atau tidak ya, yaitu dengan menjalankan ya, selek bintang from, kemudian nama tabelnya, where, username sama dengan, username yang ada disini ya, kemudian password sama dengan, password yang ada disini ya, nah disini karena, kita mengelola string ya, pastikan pengelolanya dengan benar ya, terutama penggunaan tanda petik ini ya, tanda petik pertama, stringnya sampai disini ya, karena nanti dalam, query-nya, kita juga membutuhkan tanda petik ya, maka tanda petik yang tunggal ini ya, kita letakkan di, dalam tanda petik yang ganda, kemudian titik ini merupakan, penyambungan string ya, dipisah boleh ya, disambung juga boleh ya, karena untuk spasi di, query itu kan tidak terlalu dipermasalahkan ya, selama itu tidak memisah, nama-nama yang, ini ya, yang menjadi identitas dari tabelnya, kemudian ya, setelah kita siapkan, string query-nya ya, maka kita bisa eksekusi query-nya ya, menggunakan, ini ya, konfigurasi koneksi yang, yang ada disini ya, kemudian query-nya ini kita panggil ya, setelah kita eksekusi ya, kita dapatkan datanya ya, dengan me-scale fetch asok ya, dari periksa user ini ya, teman-teman nanti, kalau mau eksplorasi ya, bisa jalankan, tadi yang post itu, bisa kita periksa dulu, hasil post-nya apa, kemudian hasil eksekusi query-nya apa, itu bisa kita periksa dulu disini ya, kemudian dari data user ini ya, kalau tidak null ya, karena kalau null, tentu itu tidak, itu ya, tidak perlu kita arahkan, ke halaman ini ya, ke halaman ini ya, kalau perlu ya, ini kita tambahkan nanti disini else ya, else ya, misalnya disini kita kasih keterangan ya, echo ya, disini, user tidak ditemukan, misalnya kita kasih keterangan, seperti ini ya, nah, tapi kalau usernya ditemukan ya, atau tidak null disini ya, maka, kita session-nya kita start ya, kemudian kita membuat beberapa session ya, yang pertama, session status login ya, sehingga nanti ketika, login control ini dijalankan, dia tidak melempar lagi kesini, karena statusnya sudah status session-nya, status login session-nya ini sudah login ya, karena kita sudah membuatnya disini ya, kemudian kita bisa juga membuat sesi untuk data-data yang lainnya, misalnya real name ya, real name disini kita ambil dari data user real name ini ya, kemudian nanti bisa kita gunakan untuk menampilkan real name-nya juga ya, teman-teman kalau mau mengecek hasil pembuatan session-nya, nanti bisa juga dilakukan disini ya, oke, ini kita demonstrasikan dulu versi yang seperti ini ya, sebelum, tapi sesudah itu ya, nanti kita bisa periksa, disini hasil post-nya apa, kemudian setelah access query nanti, dia menghasilkan data apa ya, kemudian setelah membuat session nanti bisa ini ya, bisa ngecek ya, saat ini ya, session status login-nya itu berisi data apa ya, oke, kali ini kita coba demonstrasikan dalam posisi seperti ini dulu ya, oke, disini kita coba pertama login ya, dengan username dan password kosong ya, maka disini ada keterangan ya, yaitu user tidak ditemukan, dia eksekusi yang ini ya, tapi kalau kita misalnya login ya, dengan nama sesuai dengan data yang ada di database, yaitu yang disini adalah, username-nya adalah priadi1, dan password-nya adalah 123 ya, oke, misalnya disini adalah priadi1 ya, kemudian password-nya adalah 123, kita klik login disini ya, nah, kalau berhasil ya, maka dia akan menjalankan ini ya, indeks PHP, tanpa dilempar lagi ke halaman form login ya, oke, sebelum kita mengecek bagian-bagian ini ya, bagian-bagian data ini ya, kita siapkan dulu tombol logout-nya ya, karena kalau sudah sampai disini ya, kita saat ini memiliki sesi, ini tidak bisa kita cek ya, hasil yang ada di aksi login ini ya, oleh karena itu, kita buat tombol logout-nya dulu ya, yang pertama kita buat aksi logout ya, oke, karena aksi logout itu, nanti akan kita akses menggunakan kode link logout ini ya, yaitu login logout priadi, pastikan nanti namanya seperti ini ya, login logout, kemudian nama masing-masing ya, oke, ini kita buat ya, disini login, kemudian logout ya, kemudian nama saya, titik PHP ya, nanti kodenya kurang lebih seperti ini ya, seperti sebelumnya ya, ketika kita nanti mau coding session ya, pastikan disini ada session start ya, kemudian kita jalankan session destroy, atau sesi-sesi sebelumnya yang ada, data-data sessionnya, itu akan kita hapus semuanya, setelah kita hapus, nanti halaman akan kita kembalikan ke indeks PHP, dimana halaman indeks PHP, kalau kita periksa tadi ya, yang memuat kontrol login ini, dan posisinya di login kontrol ya, di login kontrol itu, status loginnya sudah tidak login lagi ya, maka dia akan dikembalikan ke halaman form login ini ya, oke, kali ini ya, kita sudah membuat, ini, lockout ya, ketika kita sudah membuat lockout ya, kemudian kita, berikutnya kita tambahkan, disini adalah, kode link untuk lockout ya, kode link untuk lockoutnya, nanti kurang lebih, seperti ini ya, kita tambahkan di halaman indeks disini ya, kita tambahkan, misalnya lockoutnya, kita taruh, di paling atas lah ya, kita taruh disini ya, ini kita rapikan ya, ini kita rapikan ya, nanti kurang lebih seperti ini ya, saat ini kita sudah memiliki tombol lockout ya, ini login lockout priyadi, kalau kita periksa, disini nanti akan muncul tombol lockout ya, tombol lockoutnya kita taruh, di sebelah kanan ya, teks elementnya right ya, dan keterangannya disini lockout ya, yaitu ahref login lockout priyadi, memanggil file ini ya, login lockout priyadi ya, kemudian jangan lupa ekstensinya php ya, sehingga ketika kita sampai disini ya, dan kita klik lockout ya, maka dia tidak lagi bisa mengakses halaman indeks php ini ya, tapi nanti akan langsung diarahkan ke halaman form priyadi ini ya, nah setelah kita punya ini ya, navigasi login lockout ya, langkah bagusnya ya, kalau kita eksplorasi proses login ini ya, yaitu yang pertama dengan menjalankan, ini ya, ini kita tambahkan exit dulu ya, kita jalankan yang pertama hasil postnya ya, teman-teman bisa periksa disini ya, hasil postnya nanti berisi apa saja ya, post username dan passwordnya ya, dan kita hentikan dulu disini ya, yang lainnya tidak kita eksekusi dulu ya, oke, disini kita coba login ya, dan kita hentikan programnya ya, maka, post tadi ya, ketika kita periksa disini ya, dia tidak berisi apa-apa, karena ketika tadi kita klik login, itu kita tidak mau inputkan data apapun, dan ketika kita inputkan data yang benar seperti ini pun ya, oke, seperti ini ya, maka dia juga akan dihentikan disini ya, yaitu kita ditampilkan datanya, username-nya seperti ini ya, dan passwordnya seperti ini ya, nah, pengguna password ya, tadi di formnya ini ya, kalau kita lihat ya, kalau itu bertipe password ya, maka dia tidak ditampilkan seperti ini, atau ini ya, berbentuk bulat-bulat seperti ini ya, tapi kalau ini kita ubah menjadi tipe text ya, kita ubah menjadi tipe text misalnya ya, text ya, maka nanti ketika input password ya, dia keluar seperti ini ya, oleh karena itu pastikan, bahwa tipe yang digunakan dalam input password, pastikan itu berupa password ya, sehingga nanti user merasa nyaman ketika menggunakan, karena passwordnya tidak ditampilkan ya, oke, sampai disini ya, kita sudah berhasil melihat ya, hasil post dari form input password ya, oke, teman-teman nanti bisa, apa, pengetahuan ini nanti bisa digunakan ya, ketika misalnya, nama-nama yang digunakan disini berbeda ya, teman-teman ingin mengecek dulu ya, hasil post dari username dan passwordnya itu apa, bisa diperiksa dulu, kaitannya dengan pengembangan ya, kemudian setelah eksekusi query ya, mau mengecek ya, hasil data yang ada disini ya, hasil eksekusinya nanti apa saja ya, entah itu ada atau tidak, dan kita ingin memeriksa dulu ya, datanya yang dieksekusi disini itu, hasilnya apa ya, kita bisa menjalankan, vardam data user disini ya, nah ini kita jalankan ya, jangan lupa disini kita tambahkan exit dulu ya, biar tidak mengecekusi, kode-kode program yang ada di bawahnya ya, oke disini misalnya kita ulang lagi ya, disini misalnya kita ulang username saja seperti ini ya, kemudian kita login ya, maka hasil pemeriksaan vardam data dari data user ini adalah nul, tidak ada, artinya ketika nanti kita coding disini ya, pemeriksaannya ya, kita mempersiapkan mau memeriksa apa, maka kita bisa membandingkan ya, apakah dari data user ini berisi nul ya, atau tidak nul ya, kalau tidak nul maka dia menjalankan eksekusi ini, tapi kalau nul dia menjalankan ini ya, user tidak ditemukan, karena tadi kita tidak memasukkan password, begitu juga kalau kita nanti sudah memasukkan password ya, seperti ini ya, dengan benar, maka dia juga menampilkan data-data yang ada di dalamnya itu apa saja, ini tidak nul posisinya ya, yaitu ada datanya, yaitu IDnya misalnya adalah 1, kemudian username-nya adalah priyadi 1, password-nya disini 1, 2, 3, real name-nya adalah priyadi ASD, nah sampai disini ya, kita sudah berhasil mengeksplorasi, sampai disini ya, data-datanya apa saja, kemudian setelah membuat sesi ya, misalnya kita mau mengecek dulu disini ya, hasil pembuatan sesi login itu, kita sudah berhasil belum sih ya, misalnya kita codingnya disini masih ragu ya, disini sudah menghasilkan sesi status login, berisi login belum, itu kita bisa cek dengan memeriksa seperti ini ya, dollar session, kemudian kita periksa nama sesi-nya, disini ya itu status login ya, kita bisa periksa ya, disini ya, kita reload aja ya, nah disini, kalau kita cek sudah berisi login ya, sebelum kalau sudah login, kita alihkan halamannya ke halaman indeks PHP ini, kalau kita sudah yakin seperti itu, sampai disini tidak ada kesalahan, baru kita bisa masuk ke halaman indeks PHP ini, sehingga nanti kalau ini kita reload ya, dia sudah beralih ke halaman indeks PHP ini, yang ini kalau tidak ditampilkan, ya juga bisa ya, kalau kita sudah sampai seperti ini ya, kita bisa lanjut ya, ke pengembangan berikutnya, misalnya ya, karena kita tadi di aksi login ya, kita juga membuat sesi real name ya, misalnya kita berikutnya, ingin menampilkan ya, disini yaitu nama user login ya, jadi nanti kalau session dari real name-nya, ada nilainya ya, maka bisa kita cetak ya, selamat datang, kemudian kita tampilkan informasi real name-nya ya, oke disini kita jalankan ya, kita, misalnya kita masukkan di halaman indeks aja ya, nanti halaman lainnya, teman-teman bisa dikembangkan ya, tapi kali ini yang saya demonstrasikan, di halaman indeks aja ya, untuk real name-nya ya, kita letakkan disini misalnya ya, kita taruh di tengah ya, setelah tombol lockout ya, dan setelah disini ada, ini ya, pemeriksaan kontrol login ya, oke, ini kita format saja ya, oke, nanti kurang lebih seperti ini ya, masing-masing saya sarankan, saya dipisah satu spasi ya, agar programnya mudah terbaca, seperti ini ya, nah, sampai disini, ketika kita masuk halaman indeks ya, disini ya, nanti semestinya dia tampil tulisan seperti ini ya, selamat datang, kemudian nama masing-masing ya, sesuai dengan sesi yang dimiliki ya, kemudian ya, untuk teknik pengujiannya ya, biar teman-teman paham ya, maksud dari pembuatan sesi login ini, dan menguji keamanannya ya, nanti silahkan diuji programnya dengan login ya, kemudian masukkan ke halaman tambah ya, halaman tambah tersebut, URL-nya dikopi, dan coba diakses menggunakan browser lainnya, yang belum login ya, jika dialihkan ke halaman form login, maka kontrol loginnya, berhasil, dan berlaku kebalikannya, tapi kalau tidak bisa diakses, nanti berarti tidak bisa diangkap berhasil ya, untuk pengujiannya nanti seperti ini ya, loginnya itu sudah berhasil mengalaman halaman kita, atau belum ya, yang pertama kita akses halaman tambah, dalam new tab seperti ini ya, nah karena new tab ini, belum diberikan aksi login ya, maka, sorry, halaman tambah yang kita akses dengan new tab ini, belum diberikan, itu ya, kontrol login ya, maka dia bisa diakses, oleh siapapun yang belum login, pembuktiannya nanti seperti ini ya, ini kita copy alamatnya, kemudian kita akses dengan browser yang lainnya ya, seperti ini ya, dia masih bisa diakses ya, padahal semestinya ya, kalau kita mengakses halaman indeks seperti ini ya, halaman indeks ini kita akses di halaman browser lainnya, yang belum login ya, ini semestinya tidak bisa, dan nanti dia akan diarahkan, ke halaman form login, nah nanti seperti ini, dia akan selalu diarahkan ke halaman form login, sekalipun, kita disini akan mengunjungi halaman yang, indeks PHP ini, karena halaman indeks PHP disini, sudah ada kontrol loginnya, nah ini memuat koneksinya tidak perlu ya, kemudian ya, kalau kita ingin mengendalikan halaman yang tambah ini ya, maka include login kontrol ini juga perlu kita tambahkan, ke form tambah data disini ya, nah tambah data ini ya, form tambah data disini ya, karena belum ada file PHPnya ya, kita rapikan dulu ya, nah disini maka, di bagian awal ya, di bagian body ini ya, kita disini kita jalankan, seperti ini ya, oh sorry, PHP, kita sisipkan kode PHP ya, dan disini kita include login kontrol PAD, setelah kita input login kontrol PAD ini ya, maka halaman ya, yang kita akses ya, login tambah ini ya, yang posisinya belum login ya, ketika kita reload, maka dia juga akan dikembalikan ke halaman form login ini, kita cek disini, nah ini sudah tidak bisa dikunjungi lagi, artinya, disini untuk kontrol loginnya sudah berfungsi, bisa mengontrol masing-masing halaman, yang belum login, maka dia akan selalu dialihkan ke halaman login form PAD ini ya, nanti kita bisa mensimulasikan dengan situasi yang lainnya ya, disini ada petunjuknya ya, uji juga dengan mengakses halaman tambah ya, dalam tab yang berbeda dalam satu browser, kemudian lakukan logout pada tab browser sebelumnya, yaitu index ya, selanjutnya periksa, dengan reload halaman tambah tadi ya, apakah halaman tambah yang sebelumnya masih bisa diakses ya, jika masih bisa, kemungkinan kontrol loginnya belum berfungsi dengan baik ya, dan sebaliknya, kalau itu tidak bisa diakses, maka fungsi loginnya sudah berfungsi dengan baik ya, oke disini ya, ada halaman tambah ya, dan ada halaman index ya, halaman tambah dan index ini, keduanya sudah ada kontrol loginnya ya, sehingga, ketika ini di logout dari salah satu halaman, maka kedua-duanya semestinya tidak bisa dikunjungi lagi, dan semuanya diarahkan ke halaman form login, oke ini kita buktikan ya, ini kita logout melalui halaman index ini, dalam satu browser yang sama ya, kita logout ya, maka dia otomatis dialihkan ke halaman form login ini ya, halaman tambahnya yang belum ditutup ya, dan posisinya ya, alamat ini sudah kita logout dalam suatu browser ya, maka ini ketika di reload ya, dia sudah tidak bisa mengakses halaman tambah itu lagi ya, dan ini langsung diarahkan ke halaman form login, nah nanti itu berlaku juga pada halaman-halaman lainnya, yang kita tambahkan di sini, ini ya, login kontrolnya ini ya, nanti ini bisa kita tambahkan ya, ke ini ya, form ubah data ya, kita tambahkan di sini juga, bisa ya, kita tambahkan di sini ya, ingat di sini, PHP-nya tidak perlu masuk, karena sudah ada tag PHP-nya ya, sehingga nanti ubah data, ketika posisinya tidak login, itu juga akan logout ya, ketika di kunjungi ya, oke, ini 123 ya, oke seperti ini ya, ubah data ya, seperti ini kita akses di sini ya, ketika ini kita logout seperti ini ya, maka halaman ubah datanya di reload ya, maka dia tidak bisa di kunjungi lagi, dan diarahkan ke sini, halaman-halaman yang lainnya, nanti silahkan dikembangkan sendiri, tambahkan include login kontrol ini ya, baik demikian pembelajaran kita kali ini ya, mudah-mudahan dipahami, dan silahkan dikerjakan, karena materi ini nanti juga akan menjadi, proyek akhir, yang menjadi tugas was, terima kasih, dan sampai ketemu lagi pada video yang lainnya, dan sampai ketemu lagi di video ini, dan sampai ketemu lagi pada video ini, terima kasih,